Tifa membuat keputusan sulit pada minggu, 20 November 2022, jelang Piala Dunia 2022 di Qatar. Badan sepak bola dunia, melarang keras penjualan alkohol di area stadion tempat acara paling bergensi itu berlangsung. Seperti yang Anda ketahui, Qatar merupakan negara di timur tengah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, sebelum turnamen, dikeluarkan proklamasi yang melarang alkohol berbahaya bagi umat Islam. Setelah melakukan pembicaraan dengan Qatar, Tifa akhirnya memutuskan, melarang penjualan alkohol di delapan stadion, untuk Piala Dunia 2022. Namun, penonton dapat membeli semua minuman beralkohol di lokasi tertentu, seperti tempat resmi Funfest. Menyusul diskusi antara otoritas negara tuan rumah dan Tifa. Telah diputuskan untuk memfokuskan penjualan minuman beralkohol di area Tifa Fan Festival. Fasilitas pendukung lainnya dan tempat resmi dan untuk menghapus gerai bir dari stadion Piala Dunia. Selain itu, Tifa akan memastikan bahwa bir yang diproduksi oleh sponsor Budweiser, tetap tersedia di semua stadion untuk Piala Dunia 2022. Hal tersebut dikatakan akan terus berlanjut, karena sudah menjadi bagian dari kesepakatan sponsor SIP. Upaya Qatar melarang penjualan alkohol di stadion selama Piala Dunia 2022, patut diacungi jempol. Hal itu menunjukkan kepercayaan diri mereka, sebagai negara muslim terbuka yang berkemajuan, namun tetap memegang teguh prinsip keislamannya. Berikut ulasan yang kami sampaikan, ketik like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!